Vinat dan Egi ya, itu dinyatakan dibunuh dan diperkosa, yaitu sekitar jam 10 tanggal 27 Agustus 2016 oleh 5 orang terdakwa, eh 8 orang terdakwa yang ada di, sekarang di penjara Satu, Saka sudah bebas karena tidak dihubungi hidup Lima, masih ada di sana Tujuh, tujuh masih ada di sana Padahal, menurut mereka ini, kelima terdakwa itu, yang bikin wakili sekarang lima termasuk Saka, jadi enam berarti ya Satu lagi kita belum bertemu ya Itu mengatakan, pada tanggal 27 Agustus tersebut, jam 10-an itu Mereka itu tidak berada di tempat kejadian di mana Egi dan Vina dibunuh Mereka ada tidur bersama-sama Tidur barang Berarti sembilan orang tadi, tidur bersama-sama di rumah anaknya Pak RT Jadi kalau mereka ada di rumah Pak RT pada jam yang sama, pada jam yang sama itu Bagaimana mereka bisa dituduh keluarga pembunuhan di tempat dibunuhnya si Egi dan Vina Egi, Egi ya Sehingga timu pertanyaan, sebenarnya ada pembunuhan nggak? Kan gitu Itu Nah, kedua yang sudah saya jelaskan kemarin, yang sudah jelas lagi Yang didakwa di dalam perkara ini, ada sebelas orang Sebelas orang Didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan dan berkosa Dari sebelas ini, delapan sudah diadili Tiga dinyatakan burung Kemudian terakhir ditangkap satu, yaitu namanya Peggy Kemudian dua orang lagi yang dinyatakan burung ini, tiba-tiba dinyatakan diralah Itu adalah fiktif Artinya tidak ada Padahal Dalam dakwaan jaksa Dikatakan Yaitu Andi dan Apa? Hadiah? Dhani Andi dan Dhani Yang kemudian oleh jaksa Oleh polisi dinyatakan itu fiktif Andi dan Dhani ini Dikatakan fiktif Itu di dalam dakwaan disebutkan bahwa Dhani dan Andi inilah yang membawa korban Vina dan si Eki ke flyover Dengan naik sepeda motor di apit katanya Mungkin kalau dibilang di apit itu digonceng di apit Ke flyover sehingga terkesan matinya itu gara-gara kecelakaan Itu dakwaan jaksa dari situ juga putusan Hati Nah, kalau polisi mengatakan Andi dan Dhani itu fiktif Berarti cerita jalan itu Kan jadi aneh Pertanyaannya siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover Apa bisa? Mereka itu ada jalan lagi kalau sudah mati Siapa yang membawa? Ini aneh nih Cerita ini Jadi artinya Berarti isi dakwaan itu fiktif dong Karena Dhani dan Andi sesungguhnya tidak ada Padahal di dalam dakwaan disebut ada Termasuk mukul-mukul lagi Kalau dakwaannya isinya fiktif Berarti tentutannya juga Duganya fiktif dong Otomatis akibatnya apa? Ya akibatnya putusan Hati menjadi tidak benar Karena disana masih ada Dhani dan Andi Nah ini buat kita masyarakat Indonesia harus memahaminya Itu sebabnya Kami berarti terus terlalu prihati Mereka-mereka datang atas jasa Balik dari bahagia Jadi datang disini Kan Dedi aja sudah berkomitmen dan berkorban banyak Apalagi kami Karena itu Kami minta Kami tidak mau mengatakan Membela Oh Menyalahkan polisi Tidak begitu cara berpikir kami Tapi menginginkan Sudah terlalu banyak kejadian-kejadian seperti ini Termasuk Jessica Wongso Taksusnya sekali sudah lihat Sampai masuk di Netflix Saya melihat akhir-akhir ini Pameo di dalam hukum Waktu saya sekolah hukum pertama kali Sampai saya menjadi dosen mengajar Sampai guru besar Itu kita diajarkan Pameo Baik kepada sebuah sejarah hukum Termasuk yang menjadi hakim jasa dan polisi Lebih bagus melepaskan seribu orang yang bersalah Ketimbang menghukum satu orang yang tidak bersalah Itu Pameo kita anun Karena betapa sakitnya orang yang tidak bersalah Harus nyatakan bersalah Itu pelanggaran ajasi luar biasa Coba pada semua pendekat hukum yang ada Kalau itu terjadi kepada anak kita Kepada saudara kita Putri kita Bagaimana perasaanannya Saya tidak menuduh nih Tapi kalau betul-betul terjadi Ini adalah salah Error Bukan itu orangnya Sedih sekali Inikah pedagang hukum yang harus kita puja-puja itu Nah itu situlah dekat kami sekarang Dan kami minta kalau boleh Kepada orang Karena ini masih ada penyidikan berlanjut Supaya penyidik penyidik yang lama Yang dulu menangani perkara ini Jangan lagi ikut menangani perkara ini Why fair Dan menurut cerita di dalam mereka ini Yang menangkap ini adalah ayah korban Polisi Sebenarnya dia tidak boleh ikut disini Conflict of interest nih Seharusnya menangani ada kondisi yang lain Unit yang lain Ini pun dia unit narkoba sebenarnya Tapi menangani perkara ini Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah Harus dinyatakan bersalah Itu pelanggaran ajasir luar biasa Coba pada semua pendekat hukum yang ada Kalau itu terjadi kepada anak kita Kepada saudara kita Putri kita Bagaimana perasaan anda Saya tidak menuduh nih Tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah Error Bukan itu orangnya Sedih sekali Inikah pendekat hukum yang harus kita puja-puja itu Nah itu situlah dekat kami sekarang nih Dan kami minta kalau boleh Kepada Poli Karena ini masih ada penyidikan berlanjut Supaya penyidik-penyidik yang lama Yang dulu menangani perkara ini Jangan lagi ikut menangani perkara ini Supaya fair Dan Menurut cerita di dalam Mereka ini Yang menangkap ini adalah Ayah korban Ayah korban Polisi Sebenarnya dia tidak boleh ikut disini Conflik of interest nih Seharusnya yang menangani adalah Polisi yang lain Unik yang lain Ini pun unit Dia unit narkoba sebenarnya Tapi menangani perkara ini Jadi sebenarnya Tidak tepat menurut saya Seharusnya Poli Menugaskan petugas yang lain Jangan Ayah korban Orang anaknya dibunuh Bapaknya yang mengusuh Pasti Tidak objektif Saya tidak menunggu dia bersalah Dan sebagainya Tapi pasti Secara emosional Itu pasti tidak bisa objektif Tidak tepat Jadi heb mohon kepada Kapolri Untuk selanjutnya Meskipun Peggy bukan Klien kami dan tidak dalam sini Tapi termasuk untuk Mereka-mereka ini Karena diperiksa Sebab sakti Kalau boleh Mohon yang memeriksa Itu jangan lagi Ada orang-orang Yang dulu menjadi penyidik Supaya tidak terjadi Konflik Supaya ada Keterbukaan Termasuk juga Orang tua daripada korban Sebaiknya tidak ikut Saya benar-benar kecewa Dengan hukum di Indonesia Jangan mentang-mentang kalian Para penguasa Mempunyai uang banyak Kalian jadi bisa Seenaknya Melakukan hal-hal Yang kalian inginkan Untuk kasus Pina Sudah jelas loh Sudah jelas Temukan Linda Asli Tidak usah berbelit-belit Temukan Egi Asli Dan Tolong untuk Bapak Rudiana Kerjasamanya Saya yakin Itu semua Pasti akan cepat Dan mudah terungkap Kasian Pina Kasian Eki Oke Terus kawal Pina dan Eki Sampai tuntas Jangan terus dibiarkan Sudah 8 tahun 8 tahun Oke Salam waras